Hari ini kita akan menyetek bahan bonsai cemara sinensis Cemara sinensis ini akan kita setek dengan menggunakan metode yang sangat ampuh Mau tau seperti apa metodenya? Kita ikuti videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini kita akan mencoba menyetek hasil peruningan dari cemara sinensis Hasil peruningan ini sayang kalau tidak dimanfaatkan Makanya kita akan setek dengan menggunakan metode yang ampuh Yang bisa cepat untuk keluar akarnya Tidak busuk dan akar akan menyebar secara sempurna Pertama kita siapkan dulu air dan CPT Atau perangsang akar Saya menggunakan merek root up seperti biasa Bisa mencoba merek lain sesuai yang ada di rumah Selanjutnya kita tambah air sedikit saja Biar campuran CPT nya nanti kental Sehingga gampang untuk menempel Selanjutnya kita ambil potongan-potongan sinensis tadi Kita celupkan ke larutan CPT Yang sudah kita siapkan Ulangi terus sampai Semuanya tercelup di bekas potongan Nah ini semua sudah Dicelupkan ke dalam larutan zat peran sang akar Selanjutnya kita tunggu dulu sampai Semuanya benar-benar kering Setelah itu kita siapkan mosnya dulu Direndam ke dalam air Selanjutnya kita siapkan polybag Dan kita isi dengan tanah subur Nah tanah subur ini Kita mengambil tanah di bawah pohon bambu Setelah kering yang kita olesin CPT tadi Akan kita balut atau kita bungkus dengan mos Yang basah Langsung kita masukkan ke tanah di polybag tadi Seperti ini Kita ulang-ulang prosesnya Sampai semua Potongan sinensis yang mau kita setek Tertanam semua di polybag Setelah ditanam di polybag semua Selanjutnya setekan kita taruh di tempat yang terlindung dari sinar matahari Setelah itu kita siram menggunakan air Kita siram semua sampai airnya mengalir ke bawah Selanjutnya kita siapkan kawat Kawat bekas boleh Kawat yang baru juga boleh Kita bentuk menyerupai huruf U Kemudian kita taruh di Atas dari setekan Kita bentuk seperti ini Seperti mahkota ya Nah ini gunanya nanti agar plastik Untuk penyungkup nanti tidak mengenai Sehingga aman dan menghindarkan dari pembusukan daun Dari cemara yang kita setek Nah pastikan semuanya rapat Disungkup semua seperti ini Setelah semuanya tersungkup Kita tunggu sampai 2 bulan Nanti akan kita cek Seperti apa Hasil dari setek Cara setek ini Nah kita akan update di video yang berikutnya Terima kasih sudah mengikuti video ini Sampai jumpa lagi Salam Terima kasih sudah menonton